Aku kasih cara paling cepat atasi error stabilizing a database connection yang sering ngegetin developer kayak kamu Di video ini, aku jelasin step by step-nya tanpa ribet Tentunya biar websitemu aman lagi nih sob Kalau kamu prefer baca daripada menonton video, Jagoon Hosting sudah sediain artikelnya yang bisa kamu baca mulai link di deskripsi di bawah Berikut, aku kasih tau 3 cara mengatasi error stabilizing a database connection yang bisa kamu lakukan secara mudah hanya dengan membuka si panel Pertama, mengecek kuota penggunaan disk Cara ini diperlukan untuk mengecek kuota disk dan memastikan tidak melewati batas maksimal Pengecekannya dapat dilakukan melalui si panel pada statistik seperti berikut Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui menu disk usage Melalui menu ini, kamu bisa menemukan informasi terkait pemakaian disk di akun si panel Apabila disk penuh, kamu bisa mengajukan open ticket kepada pihak support untuk melakukan penambahan kuota disk secara sementara atau melakukan upgrade paket Kedua, mereset password database Jika pada tahap mengecekkan kuota disk tidak ada kendala, maka hal berikutnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi error stabilizing a database connection adalah reset password Salah satu penyebab munculnya pesan error tersebut adalah ketidak cocokan password pada database dan konfigurasi website Oleh karena itu, kamu perlu melakukan reset password Pada website berbasis WordPress, konfigurasi ini dilakukan pada file wp-config.php Caranya, login pada si panel dan masuk ke menu file manager Selanjutnya, akses folder public HTML untuk menemukan file wp-config.php dan diklik tombol view Kemudian, copy password database kamu pada bagian berikut Perlu diingat bahwa bagian disalin terletak di antara tanda petik 1, jadi pastikan untuk tidak menyalin tanda petiknya Setelah itu, masuk ke menu MySQL database pada si panel Kemudian, scroll sampai ketemu file database pada current user di bagian paling bawah Kalau kamu punya file database lebih dari 1, silahkan sesuaikan username yang ada pada file wp-config dengan informasi yang tertera Kemudian, klik tombol kunci atau change password untuk memasukkan informasi password yang telah disalin sebelumnya Lalu, klik change password untuk menyimpan perubahan Secara otomatis, password akan diperbarui dan telah sesuai dengan konfigurasi pada website Silahkan kembali mengakses website untuk mengecek pesan error Pada umumnya, pesan error stabilizing a database connection akan teratasi pada tahap ini Namun, tidak menutup kemungkinan masih terjadi kesalahan Ketiga, pembaruan versi PHP Proses pembaruan versi PHP dapat dilakukan dalam melakukan pengecekan modul MySQL Caranya, kamu perlu masuk ke menu select PHP version pada si panel Menu tersebut akan menampilkan informasi versi PHP dan modul yang sudah diaktifkan Pada tahap ini, kamu perlu memastikan bahwa modul MySQL dan MySQLi sudah tercentang atau aktif Jika status keduanya sudah aktif dan pesan error masih muncul Maka dibutuhkan pembaruan pada versi PHP Apabila versi PHP yang digunakan sudah versi terbaru seperti versi 8.3 Kamu bisa mengubahnya ke versi 8.2 dan begitu pula sebaliknya Apabila masih menggunakan versi native, silahkan mencoba untuk mengertinya menjadi versi 8.3 Selanjutnya, silahkan cek kembali website apakah pesan error stabilizing database connection masih ada Biasanya, pesan error akan teratasi dengan panduan yang sudah aku kasih Jika masih terjadi kendala, silahkan mengajukan open ticket kepada pihak support Kesalahan tersebut bisa saja terjadi karena terdapat indikasi layanan MySQL yang mati atau hang Setelah tahu tiga cara muda mengatasi error stabilizing database connection Sekarang kita cari tahu yuk apa artinya error stabilizing database connection itu Error stabilizing database connection merupakan sebuah pesan kesalahan sistem Yang muncul saat aplikasi atau situs web mencoba terhubung ke server basis data Tetapi tidak dapat melakukan koneksi yang dibutuhkan atau diperlukan Umumnya, pesan error ini terjadi dan muncul ketika masalah dalam menghubungkan aplikasi ke server basis data Yang digunakan karena ketidakmampuan atau kegagalan situs dalam melakukan render halaman Biasanya, error stabilizing a database connection merupakan efek samping dari error-error yang terjadi saat kamu melakukan penyimpanan atau mengubah file Namun, ada tiga hal utama yang biasanya menyebabkan database error Yaitu yang pertama, server down Server down merupakan kejadian yang terjadi saat sistem di dalam website mengalami kegagalan sehingga halaman website tidak bisa dibuka atau diakses Penyebab server down sebenarnya beragam Bisa jadi karena hosting yang overload, serangan DDOS, hingga IP yang terblokir Yang kedua, database rusak Errornya database biasanya disebabkan dari efek error yang terjadi saat kamu menyimpan atau mengubah file Contohnya, jika kamu membuka file text yang kemudian muncul simbol-simbol yang tidak kamu ketahui Hal tersebut juga dapat terjadi di WordPress Jika terjadi error pada database, WordPress akan kesulitan dalam menguraikan informasi yang ada di database sehingga tidak bisa dibuka Yang ketiga, gagal logic Dalam mengakses informasi yang disimpan di database, kamu haruslah memasukkan informasi yang benar dan tepat Karena informasi tersebut bersifat sensitif Selalu pastikan, akun kamu selalu aman dan memiliki akses penuh ke database sehingga tidak terjadi error tersebut Nah, itu tadi penjelasan tentang 3 cara mengatasi error stabilizing a database connection Serta penjelasan terkait arti dari error tersebut Pembahasan lengkap terkait cara mengatasi error stabilizing a database connection bisa kamu baca di artikel Jagan Hosting melalui link di deskripsi Like kalau kamu suka video seperti ini Comment kalau punya informasi lainnya Jangan lupa share ke kerabat terdekatmu dan subscribe Terima kasih telah menonton!